Intro Sesuai dengan prosedur kesehatan, protokol, setelah vaksin pertama kita ada terkual. 14 hari, seharusnya tanggal 14, tapi dari Dinas Kesehatan menjadwalkan hari ini. Katanya lebih baik bila lebih dari 14 hari, sekitar hari ke-15 baru saya divaksin. Selama vaksin pertama kedua, saya tidak ada, apa namanya, keluhan-keluhan. Semuanya berjalan seperti normal, tidak ada kendala sanasi alergi dan lain sebagainya. Makanya sampai sekarang, saya masih menunjukkan saran untuk melaksanakan vaksin yang kedua. Vaksin pertama, tidak ada saya demam. Malam besok paginya, saya kegiatan fisik lari. Lari-lari, Pak. Tidak ada. Siap. Jadi selama ini tidak ada gejala ya? Tidak ada. Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada gejala termasuk sampai vaksin yang kedua. Kemudian pada kesempatan ini saya juga berharap pada seluruhnya, mari kita sukseskan vaksinasi ini dalam rangka putus rantai COVID. Jangan terpengaruh sama provokasi berita-berita yang tidak benar. Di sini sudah ada nyata, mungkin saya tidak ada gejala apa-apa dan tidak ada keluhan dan lain sebagainya seperti yang ada di berita-berita tuah. Jangan terima kasih.